Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Allah SWT menciptakan 12 bulan dalam satu tahun namun Allah SWT mengistimewakan dalam satu bulan yaitu bulan Ramadan Allah menciptakan tujuh hari dalam satu minggu namun hanya satu hari yang Allah istimewakan yaitu hari Jumat Allah menciptakan beberapa tempat namun hanya ada satu tempat yang Allah istimewakan yaitu bayitullah atau rumah Allah lalu relevansinya dengan hari ini apa kita berada di fase bulan suci Ramadhan yang mana bulan suci ini diistimewakan oleh Allah SWT berbicara bulan Ramadhan maka kita berbicara ketakwaan ada hadis yang menarik hadis Syawet Buhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW menjelaskan ada dua kegembiraan yang akan didapatkan orang yang berpuasa pertama mereka berbahagia ketika berbuka yang kedua mereka bergembira ketika bertemu dengan Allah dengan puasanya di samping itu Allah SWT ketika kita berpuasa memberikan kebahagiaan kebahagiaan kepada orang yang berbuka puasa namun Allah SWT melipat gandakan ketika kita melakukan amalan-amalan contoh sederhana ketika kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut ada juga hadis dari Abu Hurairah siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala dan ridho Allah SWT maka dosanya yang lalu akan diampuni di sisi lain kita mendapatkan kebahagiaan lalu kita akan diampuni dosa-dosa yang lalu dengan syarat ketika kita berpuasa atas dasar keimanan dan mengharap ridho Allah SWT maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh karena itu dengan hadirnya bulan Ramadhan maka kita seharusnya meningkatkan keimanan kita ketakwaan kita di bulan suci Ramadhan dengan itu ketika kita berpuasa semoga kita memberikan manfaat kepada orang lain juga puasa-puasa kita diterima oleh Allah SWT sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh